Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya dokter Mirza Yusa baik kali ini kita akan membahas tentang cara membantu kucing melahirkan nah bagaimana caranya dan apa saja yang harus dilakukan mari simak penjelasan berikut ini kucing ketika mau melahirkan pasti sibuk dengan persiapannya sendiri mulai mencari tempat yang pas untuk persalinan dan juga mungkin terus mondar mandi karena kegelisahan yang dialaminya nah sebagai owner pasti ingin membantunya setidaknya dapat menenangkan lalu bagaimana cara membantu persalinan kucing dan apa saja yang harus dipersiapkan sebelum persalinan berlangsung ataupun selagi masih dalam keadaan hamil owner sebaiknya memberikan segala kebutuhan yang baik untuk induk dan anak kucing seperti dari makanan bernutrisi, vitamin dan juga menjaganya dari bahaya seorang owner harus mengetahui ataupun dibekali ilmu untuk persiapan persalinan kucingnya ya dimulai dari kucing sedang hamil baiknya disiapkan semuanya apa saja yang harus dilakukan dan diberikan ketika hamil ketika persalinan ataupun sesudah persalinan nanti itu harus dipikirkan semua oleh owner supaya semuanya lancar jangan ketika persalinan berlangsung malah waktu itu dicari semua itu akan menjadi panik karena tidak tahu apa yang harus dilakukan akhirnya semuanya kacau memang kucing bisa melakukan persalinan dengan sendirinya dan umumnya juga lancar-lancar saja namun berbeda dengan kucing yang baru pertama kali melahirkan dan ditakutkan nanti akan terjadi susah melahirkan ini semua harus ada persiapan dari ownernya supaya semuanya aman jika kucing kalian itu manja dengan kalian keberadaan kalian disampingnya ketika proses persalinan berlangsung itu dapat membuat mereka nyaman namun dengan catatan jangan banyak diganggu dan jangan melewati batasan yang harus dilakukan seperti banyak campur tangan owner dalam melahirkan itu juga menimbulkan masalah baru nantinya jangan memegang sembarangan anak kucing yang baru lahir kalian cukup mendampingi saja dan selebihnya bisa kalian berikan bantuan-bantuan kecil apa yang dibutuhkan kucing lalu bagaimana cara membantu dan apa saja yang harus dipersiapkan kita akan menjelaskan satu persatu bagaimana caranya dan apa saja yang harus disiapkan supaya persalinan kucing kalian lancar dan aman yang pertama persiapkan kain, handuk, bantal atau sejenisnya nah jauh hari sebelum kucing kalian melahirkan sebagai owner harus mempersiapkan segala kebutuhannya seperti kain atau handuk dan lain-lain sebagai media tempat kucing melahirkan jangan di lantai atau tempat kotor umumnya kalian tidak bisa langsung menempatkan apa yang kalian siapkan di suatu tempat karena kucing belum tentu mau di tempat itu lalu bagaimana cara mengetahuinya? ketika kucing mau melahirkan dia pasti mencari tempat yang aman menurutnya dan dia akan belak-balik ke tempat tersebut dan mereka juga kadang mencari sesuatu alas untuk melapisinya nah saat itulah owner harus menempatkan apa yang sudah disiapkan tadi dan menempatkan kucingnya disitu sambil mengelus dan mengajak berbicara supaya mereka akan lebih terasa nyaman kemudian yang kedua siapkan media kotak, keranjang, atau sejenisnya umumnya kucing tidak mau proses persalinannya dilihat oleh orang sembarangan dan bahkan ownernya sendiri tetap saja dia akan menutupi proses persalinannya makanya kegunaan keranjang atau kotak itu dapat membantu untuk menutupi sekelilingnya jadi apa yang sudah disiapkan yang saya bahas di poin pertama tadi baiknya ditempatkan dalam keranjang atau kotak tersebut supaya dia lebih nyaman dan anaknya tidak tergeletak kemana-mana kemudian ketiga berikan bantuan kecil kalian bisa berikan bantuan-bantuan kecil untuk memberi semangat ke mereka seperti mengelus dengan catatan jangan memegang anaknya nanti malah dapat membuat induk kucing tidak peduli lagi dengan anaknya kenapa ini bisa terjadi? simak penjelasan saya dalam video lain link nanti saya cantumkan di deskripsi bawah nomor 4 pemilik tetap menjadi pengontrol nah ketika persalinan berlangsung mungkin kucing membutuhkan waktu yang relatif lama sebab umumnya kucing melahirkan anak lebih dari satu jadi terkadang ada jeda di setiap anak yang memakan waktu lebih lama sebagai pemilik harus tetap jadi pengontrol harus bisa memastikan semuanya aman jika sewaktu-waktu induk kucing malah kelihatan seperti susah melahirkan kalian harus cepat menghubungi dokter ya mungkin kalian ada kenalan dokter yang dekat dengan kalian kalian bisa menghubunginya untuk menanyakan apa yang harus dilakukan cuma jika kondisinya sudah tidak aman lagi baiknya segera bawa ke dokter untuk ditangani keempat biarkan induk membersihkan anaknya ketika semuanya sudah lahir induk biasanya akan membersihkan anaknya walaupun selama proses persalinan induk juga sudah mulai membersihkan pelan-pelan tetapi setelah semuanya selesai induk akan membersihkan anaknya lebih dalam lagi kalian usahakan tidak menyentuh anaknya kalaupun harus kalian pegang karena darurat atau memang induknya tidak bisa membersihkan anaknya maka gunakan handscun atau sarung tangan supaya aroma tubuh kalian tidak menjadi peganggu antara induk dan anak kemudian nomor 5 berikan minum setelah semuanya aman induk kucing merasakan kelelahan dan kesakitan yang amat setelah semuanya selesai kalian wajib memberikan minum kepada induk kucing supaya energinya berlahan-lahan mulai pulih kemudian nomor 6 berikan makan ketika sudah aman semuanya tahapan demi tahapan sudah dilakukan kalian harus memberikan induknya makan ya tentunya makanan yang bernutrisi kalian bisa berikan makanan mother and baby cat atau sejenisnya yang nutrisinya bagus untuk ibu dan anak makanan dengan nutrisi yang baik dapat memberikan asupan nutrisi bukan cuma untuk induk melainkan juga untuk anaknya supaya tumbuh kembang anak lebih baik dan lebih cepat kemudian nomor 7 berikan vitamin untuk menunjang makanan yang baik kalian juga memberikan vitamin walaupun dalam makanan sudah ada vitaminnya ya tidak salah juga kalian memberikan vitamin tambahan lebih baik multivitamin nomor 8 pastikan semua mendapatkan asih satu lagi yang tidak kalah penting yang banyak owner tidak menyadarinya pantau semua anak sudah mendapatkan asih yang cukup kalian bisa lihat setiap anak dapat atau tidak menjangkau puting susu saling berebut atau tidak biasanya lebih sering yang terakhir lahir tidak mendapatkan asih karena puting susu dikuasai oleh yang duluan banyak sekalian terakhir lahir pertumbuhan terhambat ataupun lebih parah mengalami kematian kalian harus pastikan semua kebagian puting susu untuk menyusu jika memang ada salah satu yang dikerjain oleh seniornya kalian bisa membantunya dengan memberikan susu tambahan nah itulah beberapa poin yang harus kalian perhatikan dan lakukan sebelum kucing melahirkan dan sesudah kucing melahirkan supaya persalinannya lancar dan anaknya tumbuh dengan baik sekian informasi dari saya semoga bermanfaat silahkan dibagikan video saya ke yang lain supaya yang lain juga mengetahuinya dan mari ikutin terus video edukasi yang saya berikan supaya kalian juga teredukasi sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati